Cerah dan Allahuakbar semu'ain Berikutnya berkaitan dengan sifat duduk dalam sholat Sifat duduk dalam sholat, ini pun diperselisihkan Di tengah masyarakat kita, kita lihat perbedaan-perbedaan dalam duduknya Ada duduk di semua rokaatnya sama, enggak beda seperti tahiyat awal. Mayoritas tahiyat akhir beda dibanding model duduk yang lain, mayoritas. Kita belum pernah melihat, yakin, mereka yang dalam duduk sholatnya dari awal sampai akhir, posisinya seperti tahiyat akhir. Kita belum pernah saksikan itu. Yang ada dari awal sampai akhir seperti tahiyat awal, yang paling banyak tahiyat awal, tahiyat akhir, posisi duduknya berbeda. Itu yang paling banyak. Ikhtalafalku koha'u faihai atil julus. Bentuk duduk, sunnah dalam sholat seperti apa, itu memang diperselisihkan. Ini pandangan Imam Malik nih. Pandangan Imam Malik, selama sholat duduknya seperti duduk tahiyat akhir. Duduk tawang rup. Merokaat pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya seperti duduk tahiyat akhir. Duduk di atas bokong, pantat, kaki kiri dilipat, kaki kanan tegak berdiri. Ini pandangan Imam Malik. Yang kedua, Dari rokaat pertama sampai terakhir, pandangan Imam Abu Hanifah, telapak kaki kanan tegak berdiri, telapak kaki kiri dudukin. Seperti tahiyat awal. Tidak ada beda. Dari awal sampai akhir, posisi duduknya, telapak kaki kanan tegak berdiri, kaki kiri dudukin. Imam Abu Hanifah. Ini yang banyak saudara kita praktik seperti ini. Dari awal sampai akhir, duduknya begitu terus. Jadi antara Imam Malik rahimahullah dan Imam Abu Hanifah berbeda. Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal wafarlwaka bainal jalsatil wustawal akhira. Dua hadis Imam Madhab termuda membedakan antara duduk tengah-tengah dengan duduk akhir. Duduk terakhir, Imam Al-Syafi'i dan Imam Hanbali seperti duduknya Imam Malik. Tawarlu. Kaki kiri dilipat di bawah kaki kanan, duduk langsung pantat di atas. Sajadah di atas tempat duduk. Di lantai. Di luar tahiyat akhir, duduknya seperti versi duduknya Imam Abu Hanifah. Kaki kiri didudukin, telapak kaki kanan tegak berdiri. Itu pun antara Imam Al-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal masih ada perbedaan. Pandangan Imam Al-Syafi'i, duduk tahiyat akhir adalah duduk tahiyat yang memang ada di akhir sholat. walaupun tahiyatnya cuma satu, itu duduk tahiyat akhir. Sedangkan Imam Hanbali, tahiyat akhir apabila tahiyatnya ada dua. Kalau tahiyatnya cuma satu, maka posisi duduknya seolah-olah seperti Imam Abu Hanifah. Sholat subuh, tahiyatnya cuma satu. Duduknya seperti duduk di rokaat kedua. Imam Shafi'i, sholat subuh, tahiyatnya tahiyat akhir itu. Ya duduk nggak duduk tahiyat akhir, tawaruk. Yang jelas semuanya sepakat, duduk baik tawaruk ataupun iftiros, itu sunnah. Sunnah. Kalau toh iftirosnya, tawaruknya nggak benar, sesuai contoh Rasul, tetap sah sholatnya. Meskipun, berbeda dari sunnah Rasul, itu pun bisa membawa kita pada konsekuensi yang berat. Ketika berbeda dari sunnah Rasul, itu kita sengaja, sengaja. Dan dalam hati ada unsur menentang Rasul, buat apa gua ikuti Rasul? Nah, ini resiko beratnya. Meskipun cuma sunnah yang tidak kita praktekkan, ketika dalam hati ada niatan menentang Rasul, murtad. Meskipun cuma sunnah. Tapi kalau kita nggak praktekkan sunnah Rasul tanpa ada niatan apapun, ya cuma sekedar nggak praktek aja lah, nggak ada niat menentang Rasul, itu nggak apa-apa. Cuma mengurangi keutamaan kita sebagai umat beliau. Dari status keumatan kita, status kita sebagai umat beliau, akan semakin sempurna ketika kita semakin mencontoh sunnah-sunnah beliau. Akan semakin sempurna. Memang sunnah beda dari wajib. Wajib harus dijalankan, sunnah tidak harus. Kita nggak jalanin sunnah, tetap sebagai muslim. Asalkan tidak menjalankan sunnah itu, tidak diniatkan untuk menentang Rasul. Kalau ada yang bilang sunnah Rasul harus dijalankan, berarti dia mewajibkan sesuatu yang sunnah. Itu salah. Yang harus dijalankan itu kewajiban. Jadi semakin banyak sunnah Rasul kita aplikasikan dalam keseharian kita, maka status kita sebagai umat beliau, sebagai orang yang cinta kepada beliau, itu akan semakin tinggi. Jadi tanda cinta Rasul yang direkomendasikan oleh beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Apapun yang kita yakini sunnah, jalankan. InsyaAllah itu lebih baik. Kenapa ada kalimat apapun yang kita yakini sunnah? Karena ada hal-hal yang kita yakin itu bukan sunnah, saudara kita bilang itu sunnah. Ada yang kita yakini itu sunnah, saudara kita bilang itu bid'ah, bukan sunnah. Sesuatu kita yakini bid'ah, tidak boleh dipraktekan, jangan dipraktekan. Orang lain meyakini itu sunnah, ya silahkan dipraktekan. Ada saudara kita meyakini pakai gamis sunnah. Lebih banyak lagi yang meyakini itu bukan sunnah, itu ada. Ada orang Arab, orang Muslim pun pakai gamis. Jamah dan Allah, ya kumajumai. Jadi semakin banyak sunnah Rasul, kita aplikasikan dalam keseharian kita, insyaAllah, tanda status bahwa kita cinta Rasul, itu semakin terbukti. Rasul pernah memberikan wasiat beliau, bejangan beliau, kepada sahabat Anas bin Malik. Ya, Bunaya, hadis ini ada yang menilai suheh, ada yang menilai khasan. Riwayat Imam At-Tirmidhi. Ya, Bunaya, inqadabta, antusdia, watumsia, walaysafiqalbika, rasyun li'ahadin, faf'al. Ya, Bunaya, wadarikamun sunnati, wa man ahya sunnati, faqut ahabbani, wa man ahabbani, kana ma'idil jannah. Wahai anandaku, jika kamu mampu menjalani hidup sehari-hari, tanpa menyimpan rasa marah, dendam, kepada siapapun, lakukan. Wahai anandaku, tidak menyimpan dendam marah, kepada seseorang, itu termasuk sunnahku. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, mempraktekkan sunnahku, maka sungguh, dia itulah orang yang cinta, kepada ku. Dan siapapun yang cinta, kepada ku, dia akan bersamaku, masuk surga. Yakin kita semua sudah diajari, sunnah-sunnah Rasul itu apa? Masuk masjid, di depan pintu baca doa, ingat itu sunnah Rasul. Dahulukan kaki kanan, mau keluar masjid, di depan pintu baca doa, ingat itu sunnah Rasul. Kita praktekkan ya Rasulullah, kita praktekkan sunnahmu, karena aku ingin cinta kepadamu. Kalau setiap muslim selalu mempraktekkan sunnah, sunnahnya, insyaAllah. Ketemu saudara setelah seharian pisah, sunnah Rasulullah, jabatanan, salaman. Kebetulan ketika kita masuk, saudara kita sedang sholat. Tidak mungkin kita ajak salaman saat itu. Lalu kita sholat, selesai sholat salaman. Sunnah Rasul. Pasti itu sunnah Rasul, karena kita belum salaman. Yang diperselisihkan, kalau tadi sudah salaman, salaman lagi, sunnah atau tidak, ini baru diperselisihkan. Imam Nawawi, pandangan beliau, salaman berapa kalipun, tetap sunnah. Tapi, yang paling dianjurkan, ketika baru bertemu, pandangan Imam Nawawi. Jadi sifat duduk dalam sholat, diperselisihkan, sebab perbedaan pendapat berkaitan dengan sifat duduk ini, tidak ada lain, karena adanya hadis-hadis yang berbeda. kata penulis kitab Bidayatul Mujtahid ini, berkaitan dengan duduk, ada tiga, tiga hadis. Ahaduha, salah satunya, sabitun bitifak. Hadis yang disepakati ini, sabit hadisnya. hadis Abu Humeq al-Sa'idi, dari sahabat Abu Humeq al-Sa'idi. Beliau seorang sahabat, yang pernah, di depan para tabi'in, dan sahabat yang lain, beliau menyatakan bahwa, aku adalah orang, yang paling memahami, bagaimana sholatnya Rasul. aku adalah orang, yang paling memahami, bagaimana sholatnya Rasul. lalu, di hadis itu, di antara kalimat, yang beliau sampaikan, ketika beliau mencontohkan, sholatnya Rasul, seperti apa, wa'idah, wa'idah jala satir-raqtate'in, jala sa'ala rizri hil yusro, wana sobal dunia. Aku saksikan, kata sahabat Abu Humeq, bahwa Rasul, apabila duduk, dalam sholatnya, di dua rokaat yang pertama, beliau tutup, di atas, kaki kiri, dan beliau tegakkan, telapak kaki kanan beliau. Duduk di atas, kaki kiri, dan beliau tegakkan, kaki kanan beliau. wa'idah jala satir-raqtate'il akhirah, sedangkan, bila beliau duduk, di rokaat yang terakhir, jika beliau duduk, di rokaat yang terakhir, kod damari jelahu yusro, kaki kiri beliau ditarik, ditarik lebih ke depan, ditaruh di bawah kaki kanan, wala sobal yunna, beliau tegakkan kaki kanan, wako'ada alamak adatihi, beliau duduk langsung dengan pantah, ke tempat duduknya. Ini hadis yang dipakai oleh Imam As-Satia. Ini hadisnya sabit ini, di atas Imam Bukhari, Imam Abu Dawud. Wassani, hadis yang kedua, dari sahabat Wa'il bin Hujar. Di hadis itu ada kalimat, anna hu kana idha ku'ada fi sholati, nasobal yunna, wa ku'ada alal yusro. Ini yang dipakai dalil oleh Imam Abu Hanifah. Bahwa Rasul dalam sholatah, kalau beliau duduk, beliau duduk di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Rendah siap pokoknya dalam sholat, dari awal sampai akhir. Tidak ada beda-beda. Duduk di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Dalam istilah kita, duduk di iftiros. sedangkan hadis yang dipakai oleh Imam Malik, direwatkan oleh Imam Malik, dari sahabat Abdullah bin Umar. anna hu kol, beliau ibn Umar berkata, inna ma sunnatus sholati, antan soba, di jelakal yunna, wa tusnial yusro, wa ku'ada ala mak'adati. Sesungguhnya, sunnah sholat itu adalah, kamu tegakkan kaki kananmu, kamu tarik kaki kirimu, di bawah kaki kanan, dan kamu duduk di atas pantatmu. Duduk tawarruf. Sunnahnya sholat, dari awal sampai akhir. Ini yang dijadikan pandangan Imam Malik. Tiga hadis ini, yang satu, dari awal sampai akhir, tawarruf. Yang satunya lagi, dari awal sampai akhir, iftiros. Yang satunya lagi, tahiyyat akhir, tawarruf. Yang lain, iftiros. Jemaah adanallahu wa'iyakum ajma'in. Ini pandangan-pandangan para ulama, berkaitan dengan, duduk dalam sholat. Dari tiga hadis yang berbeda itu, fadha haba ma'alikun madhabat tanjih. Kata Imam Malik, hadis yang beliau riwayatkan, itu lebih roceh, lebih unggul, dibanding hadis yang lain. Karena itu beliau berpandangan, dari awal sampai akhir, duduk, tawarruf. Wadha haba abu hanifat, hamad haba tarjih. Sama sebetulnya, metode yang diambil, oleh Imam Abu Hanifah. Memilih mana yang lebih unggul. Tapi pilihan beliau berbeda, dengan pilihan Imam Malik. Pilihan Imam Abu Hanifah, hadis Wa'il bin Hujr, itu lebih utama, lebih unggul. Sedangkan Imam Shafi'i, beliau metodenya, madhabul jam'i. Dua hadis itu disatuin. Kesimpulannya, hadis dari Abu Sa'id As-Sa'idi, Abu Umar As-Sa'idi, bahwa tahiyyat, sosok-sokokah pertama, tahiyyat awal, atau sebelum tahiyyat akhir, duduknya iftiros. Tahiyyat akhir, tawarruf. Ini menggabungkan dua hadis. Ini yang dipilih oleh Imam As-Sa'idi. Imam At-Tawbari, punya pandangan lain, kata beliau, beliau lebih memilih, tahiyyat, bebas milih, silahkan pilih yang mana. Mau pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini, silahkan. Semuanya sama-sama sahih. Jadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, menilai mana yang lebih unggul, dengan kesimpulan yang berbeda. Imam Shafi'i, menggabungkan semua hadis yang ada, kesimpulannya, tahiyyat akhir, beda dari tahiyyat awal, duduknya. Imam At-Tawbari, silahkan pilih, mau yang mana. Mau dari awal sampai akhir, iftiros terus, silahkan. Tawarruf terus, silahkan. Mau tahiyyat awal, iftiros, tahiyyat akhir, tawarruf juga silahkan. kata penulis kitab ini, Ibn Rush, wahadihil hay'atu, hadihil hay'atu, kunluha, jai'zatun. Semua posisi duduk ini, semuanya boleh. Wahasan, wahasuna fi'lhah. Bagus untuk dipraktekan. Jai'zatun, wahasanun. Boleh dan bagus, fi'lhuha, dipraktekan. di sumbo tiha'an Rasulillah, karena tiga-tiganya, sabit dari Rasul. Iftiros terus, ada Rasul lakukan. Tawarruf terus, pernah Rasul lakukan. Perpaduan, iftiros dan tawarruf, juga dilakukan oleh Rasul. Jadi, boleh. Semong kha.